Baraknya laporan masyarakat rumah kos dan kamar hotel dijadikan tempat maksiat membuat petugas Satpol PP Kota Jambi menggelar razia ke sejumlah rumah kosan. Dari razia tersebut, petugas mengamankan sedikitnya liba orang pasangan, bukan suami istri berduaan di dalam kamar kos, maksud kami, dan kamar hotel. Wanita penghuni kamar kos ini berusaha menghalau para wartawan karena menolak diambil gambar saat terjadi razia di kamar kos saat bersama seorang pria yang tidak lain adalah kekasihnya. Wanita ini diamankan petugas karena berduaan di dalam kamar tanpa ikatan pernikahan. Petugas pun kemudian bergerak mencari pasangan yang melakukan tindak asusila. Satu persatu pintu kamar kos diketuk dan penghuni-nya diperiksa. Dari razia ini, beberapa orang pasangan kekasih yang sedang asik berduaan di dalam kamar kos diamankan. Selain razia kamar kos, puluhan petugas Satpol PP juga menggelar razia ke sejumlah kamar hotel kelas Melati dan mendapati beberapa orang pasangan tengah memadukasi dalam kamar hotel dengan kondisi tanpa busana. Sebagai efek jera, para pasangan mesum ini akan menjalani proses persidangan di pengadilan negeri Jambi. Terjadi hari ini lebih kurang enam pasang dan ada tiga orang yang tidak mempunyai KTP. Nah untuk selanjutnya tentu kita ke dalam hidup dulu. Nanti kalau memang ini bisa sampai pengadilan, kita teruskan ke pengadilan.